di episode kali ini sepertinya semakin menarik seru dan pastinya menegangkan untuk terus kita saksikan guys dimana kali ini si arman mendatangi rumah sakit lagi untuk memastikan keadaan si benny ya guys atau mungkin si arman akan melakukan sesuatu terhadap benny namun disitu ketika dia hendak masuk ke ruangan si benny tiba-tiba para buana memanggilnya dari belakang sontak saja si arman arman pun begitu kaget melihat para buana berada di belakangnya dan para buana pun bertanya kepada si arman apakah dia mencari benny lalu si para buana pun mengatakan kepada Pak arman bahwa benny telah meninggal dunia mendengar akan hal itu si arman pun terlihat begitu senang ya guys karena dengan meninggalnya si benny rahasianya tidak akan terbongkar itulah yang dikatakan di dalam hatinya si arman namun disitu para buana langsung mengatakan kepada si arman bahwa dirinya telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi disitu pun si arman begitu terkejut lalu mengatakan kepada para buana bahwa jangan pernah mengadang-adang dia tidak pernah melakukan hal seperti itu namun para buana mengatakan kepada arman bahwa dirinya telah mengetahui karena si benny telah menceritakan yang sebenarnya kepada dirinya dan para buana pun mengatakan kepada si arman bahwa dewa adalah memang benar-benar anak dari ramah buana namun sepertinya pembicaraan mereka telah terdengar oleh dewa buana ya guys karena para buana begitu keras mengatakan kepada arman bahwa dewa adalah anak dari ramah buana dan dewa pun mendengar akan hal itu ketika dia hendak bangun namun terjadi sesuatu kepada dewa buana bahwa perutnya masih terasa sakit sehingga dirinya tidak bisa bangun ya guys namun dirinya meminta bantuan terhadap sinana untuk keluar menemui ibu parah buana karena mereka mendengar keributan yang telah terjadi di luar ruangan namun apakah dewa akan mengetahui bahwa dirinya adalah anak dari ramah buana pada malam ini juga menurut kalian gimana nih guys apakah akan terjadi atau tidak berita